Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan Yang punya hutang Mudah-mudahan hutangnya lunas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena nampak pedanya Siapa banyak punya hutang yang tidak Yang banyak punya hutang setengah mati InsyaAllah mudah-mudahan Dari murid Nabi ini Dipermudahkan Allah SWT Untuk kita Membayar hutang kita Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Bapak-bapak ibu ibu Yang insyaAllah selalu dalam lindungan Allah SWT Yang saya hormati Bapak Kades Desa Aur Berduri Yang Alhamdulillah Hadir bersama kita pada malam hari ini Saya doakan Pak Kades ini Mudah-mudahan Selalu berbeda sehat Rezekinya murah Umurnya tambah panjang Anaknya soleh dan soleha Dan kalau perlu Istrinya nambah lagi Kenapa Dan yang terpenting Pak Kades ini Sayang dengan istrinya Amin Allahumma Kenapa saya sampaikan ini Hari ini banyak penyakit Para pemimpin-pemimpin kita Baik itu dari level Kepala Desa Bahkan sampai level atas Kalau status sosial Sudah tinggi Kalau ekonomi Sudah mulai meningkat Perangnya kita mau jadi Ini bukan Pak Kades gitu Kades yang lain Kalau ekonomi Sudah mulai mantap Didusun Nak kemana Kuatlah jalan Surang-surang Nak ke seberang Dewian jalan Telap Nak beli rokok Ke toko Telap Nak ke pasar Ke bangkok Telap Dewian Cuman kalau sudah Nyampe Jambi Kalau sudah Nyampe Jakarta Itu dah Kelap lagi Dewian Nak kemana-mana Minta di Papa Tau Papa Dituntun Siapa yang tukang Tuntunnya Anak gadis ABG Masuk Pantibija Masuk Kroke Nyawir B2 Cuman Nggak Kades Gino Siapa Kades Yang lain Kalau Kades Obin Nyalin Kuduan Kacau Ruzan Ya Kades Itu kan Orang Tungg Walaupun Umurnya Masih Muda Milik Mbak Joget Sembiluan Di pintas Di bawah Ada anak Ada penan Ada cucu Ada mama Ada bibi Segala macam Kalau mau Jogok Tak punya Tak Kades Betul 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 Tak Kades Gito Kades Kades Dulu Yang saya Hormati Bapak Pengurus Masjid Pegawai Sarak Yang Tiga Mudah Mudahan Imam Masjid Kita Ini Beserta Pegawai Sarak Lainnya Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Badan Sehat Umur Panjang Rezkinya Murah Kenapa Saya Memimpikan Imam Masjid Ini Gajinya Tiga Juta Sebulan Iya Kenapa Kalau Imam Masjid Gajinya Sudah Tiga Juta Sebulan Artinya Cukup Untuk Kebutuhan Sehari Imam Masjid Tak Perlu Ngotong Lagi Imam Masjid Tak Perlu Ngojek Lagi Artinya Sudah Pas Berada Di Masjid Terus Kantor Masjid Sehingga Setiap Sorak Lima Waktu Imam Ngo Terus Mudah Mudah Pak Kades Menyampaikan Ke Bupati Amin Ini Masjid Berlomba Lomba Dibangun Cuman Yang Rami Salat Di Masjid Cuman Subuh Masjid Dibangun Megah Megah Masjid Dibangun Bagus Bagus Pakai Kipas Angin Pakai AC Solat Lima Waktu Yang Paling Rami Masjid Cuman Subuh Pernah Pernah Di Tempat Sayo Saya Mau Surat Subuh Di Masjid Tidak Bisa Masuk Pintu Tekunci Bukan Kerajem Akhir Penuh Pintu Masjid Dikunci Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji' Dan Juga Yang Saya Hormati Bapak Bapak Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Juga Saya Doakan Mudah Mudahan Bapak Bapak Disini Diberikan Allah Subhanahu Wa Sa'ala Kemudahan Dalam Menjalankan Kehidupannya Berbadan Sehat Umur Panjang Rizki Moran Punya Anak Yang Soleh Dan Solehah Punya Isteri Sayang Dengan Laki Kenapa Saya Sampai Dan Begitu Pak Maklum Ibu Ibu Zaman Sekarang Kalau Balik Bawa Sen Bawa Duit Senang Kalau Kita Lah Tua Kalau Kita Lah Sakit Sakit Istri Itu Mulai Nak Marah Mulai Nak Nyegah Mulai Nak Marah Dan Jika Yang Saya Da'akan Ibu Di Sini Saya Da'akan Umurnya Panjang Panjang Mau Saya Da'akan Umurnya Panjang Panjang Mau Mau Kalau Perlu Orang Mati Kalau Tinggal Awak Saking Panjang Rizki Rizki Murah Badan Sehat Punya Anak Yang Suley Dan Suleyah Punya Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Amin Allahumma Amin Bapak Bapak Ibu Ibu Masyarakat Muslimin Rahimah Kumullah Puji Syukur Marilah Tidak Intinya Kita Panjarkan Pada Allah Subhanallah Yang Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Berkat Izin Allah Kita Dipertemukan Di Masjid Di Desa Awud Berduri Ini Dalam Rangka Memperingati Hari Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Juga Salawat Berjunjung Salam Tak lupa Pula Kita Hadiahkan Kepada Nabi Kita Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Satu Harapan Mudah Mudahan Bapak Bapak Ibu Ibu Adik Adik Bahkan Keluarga Yang Tidak Hadir Pada Malam Hari Ini Nanti Diaumil Kiamah Diakui Oleh Rasul Bahwa Kita Ini Adalah Umat Amin Sekarang Ini Kan Kita Cuman Banyak Ngaku Ngaku Saja Ngaku Jadi Umat Rasulullah Ya Tetapi Pada Realita Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Jauh Dari Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallam Ngatuh Umat Nabi Muhammad Cuman Perangai Perangai Wang Tapi Buk 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 Matu Nengok Dia Apabila tidak jawab, kita nasi. Setiap kali maulik, setiap kali kita masuk ulang Rabiul Awal, kita selalu memperingati murid Nabi. Di rumah-rumah, ataupun di musyollah, di masjid, di sekolah-sekolah, di kantor dan segala macam. Siapa yang menyuruh kita untuk maulik Nabi? Siapa yang menyuruh kita untuk maulik Nabi? Bapak-bapak ibu sekalian? Yang menyuruh kita untuk maulik Nabi ini adalah Allah SWT. Jadi kalau ada hari ini, orang yang mengatakan maulik Nabi itu fitnah, itu ajaran sesat. Setuju Pak? Kalau ada yang mengatakan tidak boleh maulik Nabi, itu orang stres. Yang berita kita untuk maulik Nabi ini adalah Allah. Sebagai irma'nya, ayat yang sering kita baca, bahkan sudah dibacakan oleh anak kita tadi. telah ada dalam jiwa Nabi, suri tauladam yang baik, bagi kita semua. Bagaimana kita tahu sejarah-sejarah Rasul? Bagaimana kita tahu cara hidupnya Rasul? Bagaimana kita tahu cara solatnya Rasul? Bagaimana kita tahu cara berkeluarganya Rasul? Kalau kita tidak maulik Nabi. Sementara kita ini kan bukan hidup di era Rasul. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Rasul kan sudah wafat, sudah tiada. Bagaimana kita akan menjadikan suri tauladam? Kalau mulut saja dibilang Bid'ah. Kalau ulang tahun, Bid'ah baru mantap. Ayo, yang sering ulang tahun. Bapak, yang sering ulang tahun anaknya. Ibu. Ibu. Sering ulang tahun anaknya. Sering. Ibunya sering ulang tahun. Bid'ah. Itu yang stres. Di kampung saya, dulu nenek saya, sampai umur 120, tidak pernah pakai ulang tahun. Panjang juga umur. Kenapa saya bilang orang yang ulang tahun itu adalah orang stres? Sudah tahu lilin ini nak ditiup, tidak pernah hidup. Dua bangun. Sajalah nak ditiup lilin ini, kita hidup. Ibu, nak ditiup apa? Kita hidup. Sambil nyanyi. Selamat ulang tahun. Bisa nyanyi, selamat ulang tahun? Bisa? Semoga panjang umur dan segala macam sangat sentosa, bahagia. Ya Allah, ya Allah. Jangan lupa pakai bahasa Inggris pula. Happy best day to you. Happy best day to you. Ini yang suka ulang tahun anaknya, hentikan. Jawa orang stres. Sudah dihidup, ditembus. Dibun. Hidup, dibun. Kau tahu nak ngumpulkan kehidupnya. Ya Allah, stres kira-kira. Yang saya konyol lagi, awak lah tua, umur 60-70, nak ulang tahun puluh. disuruh anaknya dihidup lilin. Mati lilin, asok banyak keluar, tersedak, susah nafas, mati. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, maulik nabi itu, ah, itu sesak gitu. Salantam mengatakan. Dan memang hari ini, kita sudah mulai tidak jelas, tidak urusan agama. Bagaimana tidak? Yang pakai jilbab, yang pakai cadar, yang orangnya ditutup, malah tidak boleh. Sudah stres pimpin-pimpin kita di atas. Pimpin kita ini banyak menter-menter, tidak jelas nih, menter-menter porno. Ada orang wanita tutup aurat, kok dibilang teroris? Sementara yang pakai tank top, yang pakai celana pendek, nampak bau, nampak kia, nampak posik, senang nih. Ini penyakit bapak-bapak. Mau bapak-bapak umur 60, nampak yang mencantum, mudah juga. Ya, Pak, yang? Betul, Pak? Ditengok doso, dan ditengok rugi. Yang pakai celana aja seperti ini. Yang pakai jilbab, yang pakai cadar, yang pakai jubah, yang pakai celana Islam, segala macam, hilang teroris. Yang pakai celana jin, atau celana jin? Tahu. Yang pakai itu jin, kau. Pakai baju ketat, pakai celana pendek, pakai baju tidur, dan segala macam. Itu senang untuk pemerintah kita, menteri agama kita. Inilah saatnya kita selaku umat Islam, bangkit. Kita tanamkan akidah, kita tanamkan nilai-nilai agama, terhadap anak-anak kita. Jangan sampai nanti mereka rusak, dan dirusakkan oleh sistem yang sudah ada, ingin menghancurkan Islam ini. Setuju ibu, ibu? Setuju. Telah ada dalam jiwa Nabi Muhammad, untuk kita semua, sebagai suri tauladan. Kenapa? Nabi Muhammad dijadikan suri tauladan? Karena Nabi Muhammad itu, kuwa basaru la kal basari. Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, tetapi tidak seperti manusia biasa. Kalau celakon nyobak, kalau sempat akhir Al-Quran ini disuruh Allah, telah ada bagi kalian, di dalam diri malaikat itu, suri tauladan, terlok, kita ikut malaikat, ya. Iya, Pak, ya. Malaikat itu, tidak pakai makan, tidak pakai minum, tidak punya anak, tidak punya bini, mabazir. Betul, Pak? Betul. Untunglah, Allah menjadikan Nabi Muhammad ini, suri tauladan bagi kita semua. Kuwa basaru la kal basari. Dia manusia, sama seperti kita, tetapi tidak seperti manusia biasanya. Artinya ada keistimewaan dari Rasulullah. Ada kesempurnaan dari Rasulullah. Apa keistimewaan Rasulullah itu? Satu. Cie. Satu. Ini berapa? Berapa ini? Ini berapa ini? Satu. Satu pocek, ya? Ya. Apa keistimewaan Rasulullah? Apa yang ada dalam pikiran Rasulullah, itu yang ada di hatinya, itu yang terucap dari mulutnya. Artinya, kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah, sama dengan yang di hati, sama dengan yang ada di pikiran. pikiran. Tidak ada bedanya. Kalau ibu-ibu, bagaimana? Bu? Beda. Beda. Di hati beda. Di pikiran beda. Di mulut beda. Sehingga banyak dusta di antara kita. Banyak dusta di antara kita. Inilah salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Faham? Artinya, Rasulullah itu adalah orang yang al-amin. Yang sangat terpercaya. Tidak ada dusta dalam diri Rasulullah SAW. Kalau kita berada di cu. Mulai di cu anak. Mulai di cu lagi. Di cu gini. Ada keberadaan di cu. Itu nak masuk surga. Nak masuk surga itu. Kalau ditanya, Pasti nak masuk surga. Pasti. Cuman perlu kita ingat. Yang nak masuk surga itu bukan orang desa Auberduri ini. Orang Batang Asai nak masuk surga juga. Orang Bangko, Salam Tupu nak masuk surga juga. Orang Cino katanya nak masuk surga juga. Orang Batang katanya nak masuk surga juga. Orang Kristi nak masuk surga juga. Nah, apalagi ada orang tua. Orang Tupu nak masuk surga juga. Bahnya nak mak nosotros. Mereka murah. Hei! Jangan juga banyak nak murah. Hei! Hei! Sehat? Ada yang tidur? Ada yang tidur tak? Kalau ada yang tidur sama-sama kita baca dengan tidur. Mudah-mudahan tidur turuidak long-talking. Kita hari ini ingin masuk surga Tetapi bayarnya pengen murah Mana ada barang bagus Harganya murah Coba ini ibu bapak-bapak Ada bapak-bapak kades yang besar pinjami segala macam Mana ada di mall mall Di toko-toko barang bagus Harganya murah ada gak Surga ini barang bagus atau barang murah Barang bagus Cuma belinya nak murah Semayang hidak Ngaji ila hidak puluh Ngicuh bini padek Selengkuh padek puluh Nak masuk surga Nabi Muhammad itu manusia Tetapi tidak seperti manusia biasanya Nabi Muhammad sama seperti kita Kalau kita bicara Seorang politikus yang handah adalah Nabi Muhammad Kalau orang bilang Prabowo itu jenderal yang bagus Nabi Muhammad jenderal Mimpin berperangan Sebenarnya ekonomi bagus Nabi Muhammad Sebenarnya ekonomi yang bagus Terus umur 9 tahun sudah berdagang antar negara Dari Mekah ke Suria Yang dikenal dengan negeri Sam itu Suria Sudah ternegara diberdagang umur 9 tahun Jadi memang nampak Kestimewan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apalagi kestimewan Rasulullah Apalagi ibu kestimewan Rasulullah Apalagi Rasulullah itu adalah Satu-satunya Nabi Yang namanya disebut Dapat pahalo Yaitu Nabi Muhammad Satu-satunya Nabi Namanya disebut Dapat pahalo adalah Nabi Muhammad Makanya Banyak-banyak Bersolawat Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Allah saja Bersolawat kepada Nabi Malaikat saja bersolawat kepada Nabi Dengan sebenar-benar Sob Selawat Bagaimana selawat yang benar Bukan selawat cahiyo cahida Selatum Bersolam Selawat uang mabuk Selawat uang pening macam itu Coba saya mau dengar ibu-ibu baca selawat lah Coba yuk Banyak selawat bu yuk Coba bawa-bawa Salatullah Salatullah Salamullah Alayasim Alayasim Anak-anak gadis Yang anak-anak gadis Bakal-bakal gadis ini Hati-hati Suara kamu itu bagus Suara kamu itu lembut Hati-hati salah guna Kan anak-anak muda kita kan begini Diterpon sama pacarnya Assalamualaikum dek Waalaikumsalam bang Lagi ngapain dek Nanti baring-baringan aja Maaf saya ngomong Yang laki-lakinya jadi nafsu Inilah timbul hal-hal yang tidak bagus Makanya sampaikan pada anak-anak gadis kita Ketika pacarnya telpon Assalamualaikum Jawab Waalaikumsalam Saya yakin Tiga hari putus Mau mencetul jawab Walaikumsalam Apa salam lelelok Itu ngegi Ngegi ibu juga seperti itu Suara lembut itu Hanya untuk suami Jangan sampai lembut Sama suami orang Apalagi sekarang ini Jaman-jaman Facebook Waalaikumsalam Berbalah dengan laki Masuk Facebook Nak mandi kait Masuk Facebook Sekarang masuk Facebook ini Memang dunia ilal Mulai agak rusak Makanya Banyak orang ngomong HP itu adalah setan Cocok kata Pak Kadesta HP itu se Setan Jadi yang suka main HP Berarti main-main sama se Setan Mau main-main sama setan Makanya Jangan main HP Banyak-banyaklah Kita bersalawat kepada Nabi Merinu ansinasi Ansinasi Nabi Selawah Kita biasakan lidah kita ini Kita biasakan bibir-bibir kita ini Untuk bersalawat kepada Nabi Bahkan Bahkan kata Rasulullah S.A.W Barang siapa yang bersalawat Satu kali Kepadaku Allah akan bersalawat Sepuluh kali Kepadanya Bayangkan Besar Nabi Bahkan Ketika Rasulullah Jalan-jalan Ketemu dengan Malaikat Jibril Rasulullah bertemu dengan Malaikat yang Dari tangannya Sejutaan Malaikat itu Ditugaskan oleh Allah Untuk mencatat Jumlah Tetesan Hujan Di muka bumi ini Hujan yang turun itu Dicatat Semua Sama Malaikat itu Turun di sini Turun di bangkok Turun di jambi Turun di janggi Tak catat Bagaimana Cuma Ketika Malaikat itu Wahai Muhammad Ada satu Amal ibadah Hambamu Yang saya tidak Sanggup untuk Mencatat Pahalanya Apa itu Malaikat Kata Rasulullah Ketika Di dalam Sebuah majlis Ketika Di dalam Masjid Ketika Di dalam Pengajian Di rumah Mereka Bersalawat Kepadanya Saya Tidak Sanggup Untuk Mencatat Saking Banyaknya Pahala Diberikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh Ketika itu Jangan Malas Malas Bersal Lapan Maka Intinya Daripada Mualik Nabi Ini Adalah Mualik Berjanji Sampai Baca Berjanji Itu Sebenarnya Intinya Mualik Nabi Berjanji Itu Kisah Rasul Semua Mulai Dari Dalam Alam Kalimah Segala Macam Jadi Bukan Ceramah Inti Daripada Mulut Nabi Itu Bapak Bapak Ibu Bukan Ceramah Bersanji Mulut Bersanji Makanya Kenapa Orang-orang Dulu Itu Menjadikan Sejarah Islam Selalu Dengan Lagu Karena Lagu Itu Mudah Dihapalkan Itu Anak Anak Kita Surat Pendek Banyak Ada Hapal Cuma Lagu Lagu Dahluk Banyak Apa Betul Tidak Betul 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 Tadi Kalau Modang Saya Ceramah Tidak Usah Dikasih Amplot Tidak Usah Bapak 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 Ibu Karena Ceramah Ini Sambilan Saja Yang Intinya Adalah Mulut Berjanji Itu Jadi Saya Ceramah Tidak Dikasih Amplot Tidak Usah Saya Tidak Suka Sama Amplot Isinya Juga Saya Tidak Mau Isinya Tidak Mau Yang Terpenting Bagi Saya Itu Jumlah Dalam Amplot Jumlah Yang penting Tidak Usah Di Pecanda Bapak Kade Kalau Bisa Diupayakan Baik Kenapa Saya Tidak Pulang Ceramah Kalau Amplot Istri Saya Marah Istri Saya Marah Dirobek Itu Amplot Amplot Bapak Bapak Ibu Sambil Sambil Salah Makanya Masakan Masakan Kita Masakan Nekno Kita Lemak Betul 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 Masakan Mak Gitu Masakan Gini Kenapa Masakan Ibu Kita Enak Kenapa Masakan Orang Orang Dulu Itu Enak Kenapa Dia Masak Bersolawah Sambil Masak Selajum Ataupun Selajum Sambil Bersair Dan segala Macam Pakai Jirbab Dan segala Macam Pakai Baju Rapi Tutup Orang Dan segala Macam Pantas Masakannya Enak Kalau Ibu Ibu Ini Masak Kalau Perlu Pakai Duster Betul Bu Rabu Tabuka Pakai Baju Tidur Betul Ketia Nampak Pas Masak Ngacau Masuk Pulp Ia Mana Masakannya Mau Enak Sambil Masak Bukan Ngebor Selawat Malah Lagu Dandut Apalagi Kalau Lagi Lagi Kesah Ada Lakinya Kau Siksa Aku Kau Cerai Aku Sendir Kau Dapat Istri Baru Nah Itu Kalau Sudah Nyanyi Lumpuh Dan Masakan Sampai Meletak Kompor Masak Lagi Makan Lagi Betul Bu Jangan Lu Perlu Masak Itu Sambil Bersolawan Dimana Saja Sedang Apa Saja Kita Hendaknya Selalu Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Fahalanya Besar Sekali Fahalanya Besar Apalagi Sekarang Ini adalah Bulan Maulid Nabi Bulan Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Kata Malaikat Dalam Sebuah Riwayat Bagaimana Siapa Yang Hanya Dalam Sebuah Majlis Untuk Maulid Nabi Malaikat Itu Mengelilingi Masjid Berdoa Kepada Orang Kepada Allah Untuk Keselamatan Orang-orang Yang ada Di dalam Masjid Cuman Pas Yang balik Kati Rasul Lalu Ada Yang balik Ada Ada Yang balik Rugi Tahun Depan Mimpi Lagi Beli Ketemu Nabi Nisha Kalau Besoknya Mati Abad Dibajari Ya kan Makanya Kata Imam Safi'i Dalam Sebuah Bukunya Badan Siapa Yang Maulid Nabi Dengan Berselawat Kepada Nabi Dengan Memberi Makan Pada Anak Yakin Memberi Sodakuh Dan Segala Macamnya Makan Nanti Di hari Kiamat Dia akan Dibangkitkan Allah S.W.T Bersama Orang-orang Baik Bersama Orang-orang Jujur Bersama Orang-orang Pih S.W.T Dan Dimasukkan Kedalam Surganya Allah S.W.T Makanya Yang besar Pahalanya Ibu Ibu Kenapa Bikin Kue Bikin Lauk Segala Macam Pelanjun Yang Kebasar Ini Tidak Ya malah Orang-orang Murid Apa Kuenya Jangan Ada Pisang Mua Dulu Ya kan Atau Beli roti Di pati Tokoh Selesai Dikit Pahalanya Kalau orang Mualid Itu Sedangkan Masjid Kalau Berlupa Pakai Ikan Baung Pakai Yang Kampung Besar Pahalanya Kau Cuman Roti Tokoh Yang Sibu Ciek Itu Pahalanya Tak Besar Kau Eh Beda Nah Kenapa Kita Beribadah Pada Allah Dengan Menter Banyak So Kita Harus Banyak Banyak So Dan Juga Yang ketiga Kistimewa Rasulullah Kenapa Dijadikan Suri Tola Dan Bagi Kita Semua Rasulullah Ini Orang Yang Sudah Dijamin Alah Surga Dosanya Diampuni Alah Tetapi Masih Rajin Beribadah Bahkan Sampai Mengkak Kakinya Ketika Sholat Malam Sampai Mengkak Kakinya Semayang Cuma Saya yakin Bapak-bapak Ibu-ibu Ada Yang mengkak Kakinya Ada Buk Ada Mengkak Kakinya Buk Cuma Bukan Kena Semayang Asam Mulat Buk 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 Makan Paku Makan Bucu Bukan Rasulullah Ini Kestimun Rasulullah Kestimun Rasulullah Sudah Dijamin Surga Sama Allah Sudah Dijamin Amal Ibadah Diterima Allah Sudah Dijamin Dosanya Diampuni Allah Tetapi Masih Tahan Dan Ibadah Ber Allah Dengan Maksimal Nah Ini Yang Harusnya Kita Jadikan Suri Toladan Bagi Kita Dan Memperingati Mulib Nabi Pada Malam Hari Ini Hendaknya Kita Memantahkan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Kenapa Rasulullah Masih Lagi Ibadah Karena Rasulullah Menganggap Bahwa Beliau Butuh Allah Subhanahu Bapak Butuh Allah Tidak Ibu Butuh Allah Tidak Cuma Cuma Di mulut Baik Ngatuh Butuh Allah Perlu Allah Kalau Lagi Senang Melupakan Allah Betul Kalau Lagi Banyak Duit Ingat Allah Enggak Lagi Banyak Duit Ingat Allah Enggak Kalau Lagi Susah Dapat Musibah Baru Ingat Dengan Tuhan Sekarang Al-Ala Baik Makanya Hari Ini Banyak Orang Lupa Den Allah Banyak Orang Tidak Ingat Dan Allah Maka Banyak Orang Yang Rela Menghancurkan Kebahagiaan Akhirat Untuk Mengejar Kebahagiaan Dunia Ya Banyak Orang Mengejar Kebahagiaan Dunia Tetapi Menghancurkan Kebahagiaan Akhirat Saya Dihingatkan Yang Firman Allah Dalam Al-Quran Janganlah Sekali-kali Kamu Mati Kalau Bukan Dalam Keadaan Muslim Maka Setiap Jum'at Khotib Jum'at Baca Ini Kalau Tidak Baca Ayat Ini Tidak Sah Khotib Jum'at Berarti Pengumuman Ini Penting Jangan Sekali-kali Kamu Mati Kalau Bukan Dalam Keadaan Muslim Sekarang Bolehlah Kita Muslim Hadir Mualib Nabi Sebab Bisa Jamin Pas Mati Nanti Kita Masih Muslim Semuanya Kita Akan Mati Anggota DPN Mati Bupati Mati Mati Pak Kades Mati Mati Ibu Mati Semuanya Kita Akan Mati Semuanya Kita Akan Mati Tetapi Siapa Yang Bisa Jamin Ketika Kita Mati Nanti Masih Dalam Islam Contoh Ada Anak 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 Budang Kita Anak 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 Muda Kita Islam Dia Jadi Peninti Apalas Anak Murid Nabi Islam Berarti Malam Besok Dia Pergi Ke Jalan Sepi Itu Ajak Pacarnya Bagel Gelot Dipatu Ula Mati Mati Islam Mati 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 Dalam Maksim Maksim Banyak Contohnya Ada Ibu Atau Bapak Bapak Ingin Jadi Kepala Sekolah Sogok Kepala BKD Kasih Duit Orang Diknas Sudah Kasih Duit Balik Ke rumah Tunggu Mobil Mati 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 Islam Atau Mati Kapil Mati Islam Mati Kapil Mati Dalam Kedanyo Kuk Udah Atau Banyak Lagi Banyak Contohnya Banyak Contohnya Oleh Karena Itu Marilah Kita Bersama Sama Berdoa Kada Allah Agar Nanti Kita Mati Mati Dalam Keadaan Muslim Man Akhir Kalamah La Ilaha Illallah Dakhulat Jannah Barang Siapa Yang Akhir Kalimannya Nanti Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Dakhulat Jannah Maka Dia Akan Masuk Surah Mati Ini Mutlak Bapak 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 Mati Ini Mut Kalau Boleh Jujur Mau Jujur Saya Mau Ngomong Dari hati Ke hati Sama Ibu Boleh Bo Jangan Ada Desta Lagi Dantar Lakin Ya Saya Mau Nanya Sama Ibu Ibu Cuma Jawab Dengan Jujur Ibu Ibu Lebih Senang Ibu Ibu Yang Mati Dulu Atau Bapak Bapak Yang Mati Ibu Menurut Pandangan Ibu Berdasarkan Hati Nurani Ibu Mana Yang Bagus Ibu Yang Mati Dulu Atau Bapak Bapak Yang Mati Dulu Jadi Ya Ibu Ibu Pilih Mana Ibu 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 Yang Mati Dulu Atau Bapak 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 Buruk Buruk Nanti Bapak Bapak Gelak Bapak 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 Saya sudah Tahu Jawabannya Kenapa Kalau saya Tanya Bapak 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 Sudah Pasti Jawabnya Bapak 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 Yang Mati Dulu Bisa Tunak Lagi Betul Pak Makanya Saya Tanya Ibu Ibu Yang Mana Ibu Ibu Yang Mati Dulu Apa Bapak Bapak Kalau Bapak Bapak Dosa Ditanya Lagi Makanya Hati Hati Awak Payah Bergawin Payah Terkepun Payah Nyeri Duit Eh Awak Mati Dulu Tinggal Laki Rumah Elok Sembanyak Mobil Motor Kanti Duna Dagi Menanggung Setuju Bu Setuju Bu Cuman Begini Satu Satunya Malu Allah Yang Dijamin Surda Sama Allah Termasuk Ibu Ayu Memraatin Mata Seorang Wanita Seorang Isteri Seorang Ibu Ibu Mati Sedangkan Suaminya Redo Maka Ibu Itu Masuk Surga Jadi Ini Sakut Pauk Antara Surga Dan Neraka Apa Tergantung Bapak Bapak Kalau Bapak Redo Bidinya Mati InsyaAllah Bidinya Masuk Surga Tidak Pak Tidak Bidinya Mati Ayu Memraatin Matan Wajab Dira An Harodin Dahulet Tenang Seorang Wanita Seorang Istri Mati Sedangkan Suaminya Relah Suaminya Ikhlas Suaminya Maka Istri Itu Akan Masuk Surga Nanti Ibu Saya Anjurkan Bicaralah Sama Suami Sebelum Tidur Nanti Pak Nampak Rumah Saya Bisi Bisi Sama Laki Abang Ataupun Saya Mau Manggil Ikhlas Dan Redo Kalau Saya Nanti Ibu Tanya Bu Ya Kenapa Kalau Bapak Tidak Ikhlas Surga Akan Terganggu Mereka Harus Ikhlas Harus Redo Jadi Banyak-banyak Doakan Redo Mereka Pak Azrael Muslimin Rahimah Allah Pernah Saya Dihatkan Sebuah Diwayat Dimana Seorang Sahabat Bertanya Pada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Manil Akias Wahai Rasulullah Siapa orang yang paling cerdas Siapa orang yang paling pintar Siapa orang yang paling hebat Siapa yang hebat Kata Rasulullah Orang hebat Kata Rasulullah Bukan Bupati Orang hebat Kata Rasulullah Bukan Kemala Desa Orang hebat Kata Rasulullah Bukan Orang Kaya Orang hebat Kata Rasulullah Bukan Abad TDPF Orang hebat Kata Rasulullah Orang yang paling banyak Ingat Mati dan orang yang paling bagus persiapannya untuk hidup sesudah mati sudah siap belum? sudah siap belum? nah, kemana nih kalau berangkat besok pagi? ha? sudah siap belum nih? sudah siap? oh, sudah agak repot urusan kalau sempat berangkat pagi-pagi desa gimana caranya? oh, belum siap? wah, sanuhu bagdal mauti istidah dan orang paling bagus persiapannya untuk hidup sesudah mati sebenarnya bukan kematian yang kita takuti bukan kematian yang kita gelisahi bukan kematian yang kita risaukan tetapi persiapan untuk hidup sesudah mati ini ini perlu kita pikirkan ini makanya banyak-banyaklah mempersiapkan untuk hidup sesudah mati banyak persiapannya nanti kalau kita tidak siap saya khawatir di akhirat nanti kita jadi gelandangan akhirat mau jadi gelandangan akhirat tidak punya rumah tidak punya sen tidak punya apa segala macam ini nah ini jadi persiapkanlah hidup sesudah mati wal-akhiratu khairu wa abu kehidupan akhirat lebih bagus dan tekal tetapi sayang banyak kita memilih kehidupan dunia artinya hari ini orang banyak berlomba-lomba mengajar dunia padahal dunia ini akan kita tinggalkan tetapi tidak mau berlomba-lomba mengajar akhirat yang akan kita jumpai makanya saya sampai ngomong banyak orang yang rela merusak kebahagian akhirat demi mengejar kebahagian dunia makanya nanti para pejabat akan banyak masuk neraka bupatinya gubernurnya anggota DPR yang akan banyak masuk neraka kalau dengan jabatan yang dapatkan itu digunakan untuk nyicu atau nyicu dengan jabatan yang dapatkan itu membuat dia lari dari Allah tidak ingat sama Allah malam lumpuh dan Allah belum jadi pola desa rajin masuk masjid pas jadi pola desa lapaliyah masuk masjid nah ini orang seperti ini masuk neraka betul lah ini bukan kata saya saya cuma nyampang yang lain pas jadi anggota DPR belum jadi anggota DPR rajin masuk yasinan ibu-ibu rajin masuk masjid tidak diundang orang pengajar nyutipo ada orang berlep tidak diundang ditipo pas jadi dah masuk masjid lagi dah lagi ingatkan ibu-ibu pengajian ini anggota DPR yang masuk teratur artinya apa dengan jabatan yang ia dapatkan dia lari dari Allah tidak ingat sama Allah lupa yang Allah subhanahu wa ta'ala maka pejabat pejabat seperti ini akan kekal di dalam neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sebaliknya akan banyak para pejabat masuk surga kalau dari jabatan yang tidak miliki itu membuat dirinya semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala rajin ke masjid rajin sholat rajin ngaji nyantuni anak yatim dan segala macam maka pejabat seperti ini akan masuk sungguh sebenarnya kita sudah bosan dengan pemimpin pemimpin yang cuma ngicuh baik cuma mubar-mubar janji baik waktu kempanya kalau majib saya jadi jadi saya jadi saya jadi kita kita merindukan pemimpin yang sari kita sekarang umat islam sudah diobok-obok habis maka kita merindukan pemimpin yang sari yang takut dengan Allah ini dah malah takut dengan bupati ketimbang dengan Allah Pak Kades takut Allah takut berubati Pak Kades takut Allah katanya Alhamdul Pak Kades dia telpon bupati malam-malam padahal istri nak lahirin sakit telpon bupati Pak Kades malam ini harus datang ke rumah hadap lah pergi tak Pak Kades pergi tak pergi tak pergi kenapa yang manggil bupati pas lagi jagai istri sakit mulahiran datang orang asal jumat Allah Allah kebal eh diusul jumat eh ini nak melahir kan betul maksud tak artinya kita lebih takut dengan bupati kita lebih takut dengan atasan kita lebih takut dengan orang yang terpandang ketimbang dengan Allah subhanahu wa ta'ala mana ada yang berani kalau lagi rapat dengan bupati ngataukan pas azar di Pak Bupati stop dulu rapatnya semayah lulu dah haram lagi joklah tanya Pak laku dan bupati pas Allah dan luhur bupati lagi belanya kata stop Pak kita kita sebenarnya luhur luhur tak berani haram telah benar kenapa ini salah satu bertanda lebih takut dengan pimpinan lebih takut dengan atasan ketimbangan Allah subhanahu wa ta'ala inna dillahi wa inna dillahi rojum sebenarnya kulihah walau kenam murah katakanlah yang benar itu walau pahit tetapi kita tidak sanggup mengambil resiko di bini kalau kita kereh di kereh kita kereh ya betul serahkan sama Allah subhanahu mata makanya kita sangat menginginkan pemimpin yang syari syari orangnya dan syari cara mimpinya kenapa bagaimana orang yang syari orang yang takat beribadah takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala rajin masjid dan segala macam rajin yang tunai anak itu dan segala macam dan juga cara mimpinya pun juga syari pas rapat lalu henti nah ini ini masalah seri sekali orang mencari ke bagian dunia merusak ke bagian A merah tau contohnya ada ibu-ibu punya rumah makan punya warung ingin warungnya ralis datangin dukun pasang pelaris untuk apa itu biar warungnya ramai banyak yang belajar di hukuman sebatas dunia akidahnya rusak akhirnya sudah rusak karena sudah menikutukan Allah banyak sekali contoh-contohnya hari ini penyakit masyarakat kita banyak orang mencari bagian dunia sanggup merusak ke bagian akhir oleh kerana itu jangan lupa kita banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa'ala banyak-banyak beribadah lagi sholat banyak-banyak suratoh banyak-banyak bersolawat berang-bah subhanahu wa'ala bicara persiapan untuk hidup sesudah mati apakah bapak-bapak sudah beli tanah di akhirat bu apakah ibu-ibu sudah beli kebelingan tanah di akhirat kalau di dunia ini jelas habis acara maulik kita pulang ke rumah ini rumah kita ini kita pulang ke akhirat dimana rumah kita nanti di akhirat maksudnya hari ini saya harap banyak-banyak kita membeli persiapan persiapan akhirat kita bagaimana caranya Pak Ustaz untuk membeli persiapan persiapan akhirat mudah segera sesuatu yang kita sanakohkan yang kita impakkan yang kita pelajarkan di jalan Allah nanti di akhirat akan dikembalikan Allah kepada kita Allah tidak butuh sanakoh itu ibu Allah tidak butuh kebaikan bapak-bapak Allah tidak butuh uang bapak-bapak nanti akan dikembalikan oleh Allah kepada kita semua kalau banyak serakum banyak dapat bahkan sedina Ali ketika dilantik menjadi khalifah berselang setelah itu didatangi oleh masyarakat badui masyarakat badui itu sama dengan orang kubu bertemu dengan sedina Ali lalu orang badui itu orang kubu itu kanya melihat rumah sedina Ali dia melipat menantu Rasulullah tetapi rumahnya na'udzubillah lantai pecah-pecah atau wocor-wocor dinding kolam bubuk tidak ada lemari tidak ada tidih tidak ada kipas apalagi asyik itu rumah sedina Ali kaget masyarakat badui ini pohon sedina Ali bukankah ego ini penjabat bukankah ego ini dalam penimpin halifah kenapa rumah mu seperti ini tidak layak dihuni beda sama pejabat kami sekarang beda kan buk sebelum jadi pejabat beli motor kering baru setahun jadi pejabat beli mobil kes betul 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 eh sedina Ali tidak halifah halifah itu kelasnya presiden rumah yang buruk ini baru jadi bupati sudah banyak ini baru jadi ini sudah banyak ini baru jadi itu sudah banyak ini kita bukan 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 kalau perlu masyarakat mati lampu rumah bupati hidup kalau sedina halif tidak dia mengutamakan rakyatnya dia tidak mau terang kalau masyarakatnya gelap dia tidak mau makan penyak kalau masyarakatnya masih banyak yang lapar dia tidak mau naik mobil kalau banyak masyarakatnya jalan kaki inilah seorang penyimpin saya yang pertama kali akan melakukan apa yang saya perintahkan pada pemimpin itu adalah pembantu masyarakat inilah surit Allah dan dari Rasulullah s.a.w jangan tertidurnya kalau masyarakatnya belum tertidurnya pemimpin itu adalah pembantu masyarakat itu dilakukan oleh Rasulullah s.a.w bahkan Rasulullah mendengar ada masyarakatnya gelap Rasulullah langsung mencari makanan dan mengantarkan langsung inilah istimewanya Rasulullah s.a.w mudah-mudahan surit Allah dan Rasulullah mampu membuka hati kita membuka pemikiran kita untuk mengejar rindunya Allah s.w.t untuk hidup dirinya ini berdasarkan tatanan Al-Quran dan tatanan hadis sunnatu sunnatu Rasulullah s.a.w s.a.w nah sebenarnya bapak ibu kalau tidak tidak menarap payah ngerenyum karena sudah hampir jam setengah sebelas mungkin saya minta maaf hanya ini saja yang sudah saya sampaikan karena saya kira tadi dekat ke dalam saya agak pakai juga pulangnya agak sepi masalahnya saya kira saya kira pakai jirbatan itu lintas turun sedikit sudah 10 menit sudah sampai jadi saya minta maaf dengan bapak ibu sekalian keterlambatan saya saya juga cari tempat tadi juga agak susah bahkan sampai terlewat cuma saya lihat di sana tidak ada ciri-ciri orang yang mau walik nabi ada biasa saja ibu jalan-jalan tidak pakai jirbat yang nuru duduk depan rumah segala macam tidak ada jalan-jalan walik nabi minum saya akhirnya Alhamdulillah pas pulang ke belakang temulah rumah mbak Kadis sampai ini sebutnya izin Allah SWT mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini selalu berada di bawah beneranya Rasulullah salam mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang gila yang tidak senang yang keras yang mengenai bapak-bapak ibu sekalian saya tidak tahu saya ceramah bukan untuk menyitir orang bukan untuk menyitir orang saya cuma menyampaikan inilah keadaan yang harus kita pertahankan kita membuangkan demi menegakkan alfidah islamian kita setuju bapak-ibu setuju maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.